Sedangkan teren pemasaran konten yang bisa Anda lakukan adalah yang pertama dengan menggunakan meme. Dengan menggunakan meme itu harusnya kita membuat gambar atau ilustrasi yang menyentil, menyindir, dan menggugah atau memicu rasa ingin tahu orang dari gambar tersebut. Yang kedua adalah kita berbagi artikel, press release, guest posting, wawancara pakar, konten viral, dan konten-konten yang lainnya ya, video, pdf, dan juga infografis, kuis, dan yang lain-lain di media sosial. Jadi kita kreativitasnya tidak boleh dibatasi, konten apapun yang bisa menarik, minat, asalkan masih sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan tema perusahaan, kita bisa buat. Kemudian kita share di media sosial. Nah kita juga menggunakan influencer marketing ya, artinya kita bisa menjangkau pemirsa atau pengikut daripada influencer tersebut. Dengan adanya faktor pemirsa, maka konten kita itu akan lebih luas tersebar. Dan dengan adanya faktor kepercayaan, ketika konten kita di-share atau dibagikan ulang oleh seorang influencer yang memiliki kepercayaan atau reputasi yang tinggi, maka orang lain akan lebih mempercayai konten kita. Nah, sedangkan ada juga kita dengan cara membangun kepercayaan dalam hubungan atau relasi. Dengan menggunakan piramida membangun kepercayaan. Misalnya dalam taraf hubungan yang pertama, hanya melalui media sosial ya, media sosial yang umum. Setelah itu ke Twitter ya, kemudian saling mengundang atau meng-invite atau mengikuti di Twitter. Kemudian setelah dari Twitter atau X, lanjut ke LinkedIn, saling terhubung di LinkedIn ya. Kemudian juga saling terhubung di blogging atau komunitas online. Nah, setelah itu baru bertemu meet up ya. Meet up cara umum dengan topik-topik yang umum, masih general. Kemudian dengan topik yang lebih spesifik dalam meeting, physical meeting atau zoom meeting gitu ya. Dan setelah itu lebih personal, one-on-one atau face-to-face secara langsung. Nah, ini cara kita untuk tren membangun distribusi, masalahan konten melalui alat-alat distribusi atau orang-orang sebagaimana di sini.